Jadi ketika musibah menimpa kehidupan orang mu'min, mutlak itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Paling tidak ada tiga kemungkinan kasih sayang Allah dibalik musibah yang menimpa kehidupan orang mu'min. Sekali lagi musibah itu bisa dalam bentuk yang sejalan dengan kecendungan hawa nafsu, bisa juga yang sebaliknya. Tiga kemungkinan musibah dalam bentuk kasih sayang Allah. Paling pertama ujian keimanan. Musibah itu sebenarnya adalah ujian keimanan. Dasarnya bisa kita lihat di Quran surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Adakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja? Kata Allah menyatakan kami telah beriman padahal kami belum lagi menurunkan ujian dan cobaan. Sungguh kami telah uji umat sebelum mereka yang juga pada mengaku beriman. Dengan ujian itu jelaslah kepada Allah. Siapa yang sodaku, yang benar, pengakuan keimanannya, siapa juga yang kazibun, yang dusta. Ujian nanti akan menentukan lulus dan tidaknya seseorang. Maka orang yang mendaftarkan diri di hadapan Allah dengan menyatakan aman, nah kami beriman akan diuji oleh Allah. Nanti akan terbukti lewat ujian itu. Lulus atau tidak? Nah sekarang persoalannya, ujian itu positif atau tidak? Positif atau tidak? Positif. Jadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala merunkan musibah kepada kita sebagai orang mu'min dalam bentuk ujian, positif atau tidak? Positif. Itu kasih sayang Allah. Betapa ruginya seorang mahasiswa kalau tidak diberi kesempatan ikut ujian. Lalu kapan mau lulusnya? Harusnya dia nangis. Kapan mau lulus? Harusnya dia nangis.